Hai teman viral ini orang-orang banyak betulnya datang ini anak-anak bapak foto-foto kodorang posting kabar berbuah di pohon bukan berbuah di atas tapi berbuah di batang berbuah di batang ini orangnya gini serangkan saya dibagi di tangan ini cuma dekat haji dengan sini tuh ini ujungnya itu berbisa apalagi karena di kepala pas-pas dia pakai ujung satu ini ini kita orang ini harus siap obat-obatan 3k ujung satu lebih berbisa dp dp daging tabal dp biji mengkerut bak kecil biasanya kan durian itu kempes so itu sudah saya bikin tambah lebih durian ini orang-orang banyak betulnya datang ini anak-anak bapak foto-foto orang posting kamar jadi ini kan saya masuk wkapan durian pandi jadi pandinya yang mana ini itu yang punya durian mantap ini pak pandi muhammad multi nama yang viral lah Pak saya ini disini tadi kenal cuma saya disambut dengan ya masku luar biasa so dikasih anula sedikasih durian lagi sudah di sudah dua biji dibalaakan luar biasa karena om kun biasa di luar maksudnya sambilan kabupaten nyuci ya ambas biasa luar biasa ya dia bilang kalau nya ada yang minta coba bang duvar review dulu balik video lukaan kampung durian jadi setiap jalan itu sebuah anu itu sebuah saya tanya gimana kampung durian ada ya tiga kontener ya hitung itu kontener basah sekarang ini baru-baru orang bawa dua-dua mobil tiga kontener baru satu-satu biji kasih masuk dalam orang serius ini sebenarnya durian motong atau durian montong durian montong dari parigi montong karena itu montong itu parigi montong kalau di kintom dibilang durian montok 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 bapak Andi ini sangat mengebur sekali dia bilang di anak Turki di kobun di sini bermacam-macam buah nanti saya kasih tira lagi saya pelihara lebah bapak-bapak coba-coba foto itu dipiralkan pisang bukan berbuah di atas tapi berbuah di pohon coba lihat ada siapa yang mau kesini oke ini bapak ini sangat semangat sekali dia mau menunjukkan pisang yang berbuah di batang pisang ini berbuah di pohon bukan berbuah di atas tapi berbuah di batang berbuah di batang ini orangnya ini lihat dulu ini oh ini ini coba pakai itu dulu ini pisang ini karena hasil pupuk hasil pupuknya yang sudah banyak pupuknya jadi dia pica di pohon itu namanya hamil itu saking suburnya pupuknya atau bagaimana ini apa di atas di atas oh di di atas 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 jadi proses apa itu namanya itu ini namanya perkahwinannya 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 tumbuh-tumbuhan mantap juga ya iya sana dari kepala sana dari badan yang di atas di atas biasa atau tidak jadi pohon sebelahnya ini sama saja cuma satu itu aja kecuali kita orang bikin semua bisa dibikin Oh semua bisa dibikin nih Oh saya kira Anu memang ciptaan alam padahal dibikin juga mantep katanya disana bagian sana ada durian pelangi juga tapi belum berbuah Oh iya dia te anu orenk bak kuning-kuning begitu Kalimantan punya lay dia tetap lalu anu dia tidak terlalu itu jadi teman-teman inilah sudah kampung durian Pak Andi di bagian sana juga ada cuma punya orang lain cuma kalau disini rumah punya Pak Andi yang bagaimana itu bagian sana itu sampai gunung itu sampai gunung Oh kalau yang bagian sana yang dibawa bukan dikata yang sana serwijaya punya mantap jadi inilah salah satu kampung durian yang ada di Halimun gila basar coba lihat basar itu coba lihat ya sama jengkel kak dengan tangan orang dewasa seperti ini berapa jengkel ini 2 2 jengkel saya tadi sebenarnya agak malu-malu datang ke sini karena kan saya tidak kenal semua disini yang punya kebun juga saya tidak kenal jadi saya masuk saja saya mendekat ternyata saya disambut dengan hangar dengan canda-candra wah mantap sekali terutama Pak Andi pemilik kebun luar biasa mantap sekali oke saya pamit dulu Pak Andi yang penuh hati-hati di jalan dan sampai dianda sambar wih janda janda pirang lagi kalau tadi jadi makasih banyak Pak Andi sudah menyajikan saya beberapa biji durian yang sangat enak sekali luar biasa, terima kasih banyak ya bro oke assalamualaikum jumpa lagi nanti ya oke perjalanan balik saya setelah berkeliling-keliling di kebun durian montong Pak Andi luar biasa nah disini DP tanah agak datar ya datar sekali ini semua ini, berjejer gila menurut informasi tadi saya dapat kebun durian montong Pak Andi ini sudah 11 kali panen ya teman-teman 11 kali eh ya 11 kali panen selama 7 tahun gila gila mantul oke mungkin itu saja perjalanan kita kali ini dan kita pulang guys eh ketinggalan helm saya guys anjir tinggalan helm saya hampir hampir di bawah helm oke ini perjalanan pulang saya setelah mengunjungi kebun durian montong Pak Andi dan beginilah luar biasa dan sebelah sini juga adalah salah satu kebun Pak Andi Assalamualaikum itu kebunnya Pak Andi bermakam sebelah sini lagi luar biasa Alhamdulillah mantap selamat menikmati kebun durian Pak Andi panen durian juga kebun 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 Moris Oke perjalanan pulang Kita matikan saja Kameranya soalnya Di kondisi jalan menurun Seperti ini Saya tidak bisa Menjalankan kamera Karena saya mau megang Setir saya yang bagian kiri Dikarenakan juga Jalanannya menurun Dan juga berbatu-batu Dan jalannya Tidak rata ya Mantap Mungkin cukup sekian saja Review Atau ekspor kita Di Kampung Durian Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap guys Amin 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 Amin